Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di bilah sapening tolong subscribe share dan like-nya saya mau tunjukkan bahwa pisau pabrikan seperti ini kobun merek kobun keluaran Taiwan nih keluaran Taiwan saya asah menggunakan apa namanya sapening stone kemudian saya langsung naik ke grid 8000 pertanyaannya apakah pisau ini mampu mengayat plastik dari hasil asahan tadi kita coba lihat iya cara membukanya seperti ini tuh seperti ini ya tuh ya ini bevelnya saya turun saya turunkan kurang lebih 10 derajat ini ya mbak kita lihat nanti apa bisa slice plastik ya plastiknya plastiknya lembut Hai bismillah ibu wih muntah cewa oh saya bisa sembelih kali lagi luar biasa ternyata bisa ya lagi-lagi-lagi bisa ngepejam kayak sembelih ini bisa bisa ngebelih udah nih ini plastik rumit nih kali rumit nih lagi ya eh potongan kecil bisa nggak nah bisa ya saat kita kita stropping stropping buang kotoran nih bekas tadi plastik tadi kembali lagi coba tes yang kecil lembut oh kan bisa tajam nih kalau saya asah Tuh nih gila tajam nah coba lagi oh oh gila kita jangka oke ternyata jenis baja dingin nih jenis baja dingin seperti ini bisa ditajamkan ini kayak katana menilai tajam kalau biasa ini sudah saya pakai membelah bambu ya potong bambu tadi terus saya asah ulang pakai pening stone terus apa namanya grid 8000 kemudian saya warning sebentar stropping ini saya bisa slice plastiknya tuh ini plastiknya lembut nih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih